Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga kita diberikan kesehatan Keselamatan dimanapun kita berada Baik itu yang sudah di atas kapal Ataupun masih yang di darat Sebelumnya terima kasih Mungkin kawan-kawan nonton video saya ini Saya ingin menyampaikan satu Atau beberapa pendapat Mengenai regulasi Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan juga Selamat hari pelaut sedunia Bagi semua pelaut Indonesia Dimana pun itu berada Semoga pelaut Indonesia ke depan lebih baik lagi Beberapa poin yang lain itu Saya ingin menyampaikan masalah regulasi Kita sudah tahulah Regulasi pelaut Indonesia ini kan bisa dikatakan Masih tumpang timi Saya ingin menyampaikan satu pendapat Bahwa selama ini pelaut yang bekerja di luar negeri Khususnya Tapi juga tidak menutup kemungkinan itu Ada sanggut pautnya Dengan pelaut dalam negeri Ini saya bicara untuk di pelaut luar negeri dulu Karena yang lagi isu-isu terbaru ini kan Di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 Tentang penempatan dan perlindungan awak kapal Leniaga migran dan sawak kapal perikanan migran Tapi sebelum itu saya menarik satu regulasi Dimana tahun 2012 Nomor 6 bentar Pengesahan ratifikasi konvensi internasional Mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran Dan anggota keluarganya Itu di pasal 3 Huruf F Itu konvensi Tidak boleh berlaku Bagi atau terhadap F Pelaut dan pekerja pada suatu instalasi Lepas pantai Yang belum memperoleh izin Tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar Di negara tujuan kerja Artinya Di undang-undang ini Di nomor 6 2012 ini Sudah menyatakan bahwa Tidak berlaku Bagi pelaut Di pasal 3 Huruf F tadi Ingat ya Ratifikasi di Indonesia Ratifikasi konvensi Pekerja migran Pengesahan tadi itu Tidak berlaku bagi pelaut Yang keluar negeri Sebagai yang harus dilindungi Dilindungi hak-hak pekerja Migran Dan anggota keluarganya Terus Sangat kontradiksi lagi Dengan undang-undang Turunannya Di nomor 18 Tahun 2017 Itu tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia Atau PPMI Yang kita biasa sebut Nah itu masuk Ada pelaut di situ Di pasal 4 Ayat 1C 1 Pekerja migran Meliputi Huruf C Pelaut awak kapal Dan pelaut perikanan Artinya Dua undang-undang ini bro Bertabrakan Atau kontradiksi Yang pertama Di tahun 2012 Menyatakan 2012 ini kan Nomor 6 ini kan Ratifikasi konvensi Nah pekerja migran Terus Di tahun 2017 Ini Menyatakan bahwa Itu meliputi Bahwa ada pelaut di situ Di pasal 4 tadi itu Di ayat 1C Artinya sudah jelas-jelas Pentradiksi Bertentangan Jadi apa ya Sangat aneh Kalau bagi saya Padahal jelas-jelas Kalau namanya pekerja migran ini kan Khususnya pelaut Sudah diatur sendiri-sendiri Ada MLC Konvensi Pekerja maritim Di situ kan Nah tapi kan Indonesia Sudah meratifikasi itu Lewat nomor 6 2012 Artinya Indonesia ini kan Punya aturan sendiri Sudah mengesahkan Konvensi tadi itu Gitu loh Cuma sangat disayangkan Di 2017 Justru Ada pelaut di situ Gitu loh Sebagai pekerja migran Yang meliputi Ya tadi salah satunya Awang kapat Yang harus dilindungi Nah terus juga Turun lagi Ada satu Undang-undang Satu peraturan pemerintah Yang tahun 2022 ini Yang tahun 2022 Itu Tentang penempatan Dan perlindungan Awak kapal niaga migran Dan awak kapal Perikanan migran Gak beda jauh Sama bunyinya gitu loh Gak beda jauh Dengan tentang Perlindungan awak kapal Pelaut tadi itu Ini khususnya di luar negeri ya Nah disitu Di pasal 18 Ayat 1 Huruf H Setiap awak kapal niaga Wajib memiliki dokumen Sebagai berikut H Pertama Sertifikat kompetensi kerja Dua Sertifikat kealian pelaut Tiga Sertifikat keterampilan pelaut Oke Yang kedua dengan ketiga Mungkin kita masih bisa Terima lah Karena itu Sertifikat dengan ijasa Nah bagaimana nih Yang pertama nih Sertifikat kompetensi kerja Apa yang dimaksud Sertifikat kompetensi kerja PP ini kan Turunan daripada Kartifikasi tadi Yang 2012 Turunan daripada Yang 2017 Tentang Penempatan Melindungan pekerja migran PPMI tadi itu Itu kan turunannya Turunannya Si 2022 Tadi ini gitu loh Walaupun disitu Ada pasal-pasal Yang tentang Aturan-aturan Masalah pengusaha Masalah deposit Tapi itu bukan Rana saya Sebagai pelaut Bicara masalah Perseratan-perseratan Katanya Deposit sekian miliar Untuk pengusaha Perusahaan Perusahaan Rekrut pekerja migran Atau pelaut Yang luar negeri Nah di PP nomor 22 2022 ini Yang saya bilang Tadi di pasal 18 Ayat 1 Huruf A Yang 3 poin tadi itu Sertifikat kompetensi kerja Ini maksudnya apa gitu loh Ya jelas-jelas Ada indikasi Kalau bagi saya Ada indikasi gini Sampur tangan Dan indikasi Saya yakin itu Karena apa Di PP nomor 7 Tahun 2000 Jelas-jelas ada Di pasal 17 Huruf A Yang disitu Ada ketentuan tentang Sarat untuk menjadi pelaut Harus punya sertifikat Hukumen segala macam Gak ada tambahan Sertifikat kompetensi kerja Artinya Tabrakan lagi Dengan PP 7 2000 Tadi itu Tangkap pelautan Si 22 2022 ini Nah jadi bagi saya Apa ya Semua aturan-aturan Atur regulasi Yang dibuat oleh Pemangku kebijakan Pembuat kebijakan tadi itu Itu sangat kontradiksi Satu sama dengan yang lain PP-nya Undang-undangnya Awalnya Undang-undang itu aja Menurut saya Itu sangat Inkonstitusional Sangat melanggar Aturan undang-undang dasar Negara 1945 Jelas Dan akibatnya Yang kebawah-kebawah Tadi itu bro Perbenturan Yang satu Bilang gak boleh Yang satu Bilang boleh Meliputi Ada pelaut disitu Gak usah jauh-jauh Yang tadi yang saya bilang tadi Di PP-72000 Tentang kepelautan aja Menyatakan Sarat untuk menjari pelaut Itu harus Punya sertifikat Kepelautan Begini Itu ada di Pasal 17 Huruf A Nanti bacalah silahkan Mas bro Searching di Google Terserah Tapi yang saya baca Seperti itu Ada campur tangan Di pembuatan Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang penempatan Dan perlindungan Awak kapal Niaga migran Dan awak kapal Perikanan migran Saya yakin Oke Sekarang kita nih Kepelautan gitu loh Yang mana kita juga Orang Indonesia Yang dilindungi juga Oleh peraturan pemerintah Tadi itu Harus ngikutin Aturan pemerintah Yang PP-72000 Tadi itu Lah kenapa kok Di PP-22 Tahun 2002 Ada Di Pasal 18 Ayat 1 Huruf H Tadi itu Yang 3 poin Sertifikat Pemerintah Kerja Pusun untuk Laut yang keluar negeri Jadi Menurut saya Tidak jelas-jelas Ada campur tangan Pengusaha-pengusaha Tadi Atau Pemanggung kebijakan Dalam hal ini Ya mungkin Turunannya Badan diiklah Tolonglah Pak Bapak-bapak Yang terhormat Salam dari Binjai Tolonglah gitu loh Jangan dijadikan Pelaut Indonesia ini Baik yang keluar negeri Ataupun yang di dalam negeri Jangan selalunya Dibentur-benturkan Oleh aturan Terus Yang berujung-ujungnya Tetap Pelaut Atau kami sendiri Yang jadi korban Gitu loh Pak Ya Atas kebijakan Regulasi yang telah Bapak-bapak buat Dan juga Kalau memang Mau bikin regulasi Tolonglah juga gitu loh Libatkan kami Pelaut-pelaut aktif Yang punya kompeten Organisasi-organisasi Pelaut Yang ada di Indonesia Baik itu yang sudah Lama terbentuk Atau yang masih baru Rangkulah mereka Ajaklah mereka Diskusi Jika ingin memberikan Satu keputusan regulasi Atau sebuah Aturan untuk kami Itu loh Pak Itu mungkin Luara Saya sebagai pelaut Indonesia Yang kerja di luar negeri Dan saya juga Udah pasti Saya sebagai pelaut Indonesia Yang suatu saat Juga saya akan Kembali ke dalam negeri Ke Indonesia itu sendiri Jadi itu aja lah Suara saya sebagai pelaut Indonesia Hak besar harapan saya tadi Yang seperti saya bilang awal Semoga pelaut Indonesia ini Bukan cuma diakui Sertifikatnya di dunia Tapi juga diakui Regulasi-regulasinya itu Tidak bertabrakan Yang akhirnya Susah bagi pelaut itu sendiri Korban-korban itu lagi Dan juga termasuk Organisasi-organisasi Seperti pelaut Indonesia ini Bisa bersinergi lagi Bisa berkelas Sampai ke tingkat Federasi Bahkan sampai ke tingkat Konfederasi Jadi jangan cuma bilang Katanya pelaut Filipin Mantap Bisa diakui di dunia Kita pun diakui Dunia bro Tapi itu sayang tadi Kitanya juga kadang Saling sikut Terus juga Memangku kebijakan Yang membuat kebijakan tadi itu Semakin indah sekitar Jadi gitu aja lah Kesan saya Dan selamat hari pelaut Sedunia Semoga Indonesia Lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih